Oke, selamat pagi kita mau mereview ini LED di order melalui Shopee ya. Jadi ini adalah LED D2S Custom ya. Jadi D2S Custom tipenya adalah JL3 kali ini ya. JL3 D2S. Jadi, bohlam ini custom lah. Jadi untuk proyektor aftermarket ataupun proyektor OEM, LED-nya adalah 3 warna. Nah, ini adalah contoh proyektor D2S. Nah, ini punya proyektor Pajero Dakar. Nah, kita lepas dulu ring-nya ya. Kita lepas dulu ring-nya sudah, ring dilepas kita pasang ring-nya. Nah, ring sudah dipasang, sudah masuk dengan benar baru bohlam masuk. Nah, Anda masang vertikal ya. Jangan lupa vertikal. Nah, kita mau demokan bagaimana hasil cahayanya ya. Jadi ini JL3 itu menggunakan LED 3 warna. Nah, jadi ini hanya sebagai sampel saja. Karena saya ada orderan masuk, 3 warna ya. Kita kirim 3 warna ya. Jadi output-nya, cut off-nya ada nih. Sebentar, kita arahkan ke depan tembok ya. Itu arah output-nya ada ya. Ya, ini di warna putihnya. Ya, ini di warna putihnya. Nah, ini di warna putih kuningnya. Waduh, ini di warna kuningnya ya. Jadi, D2S 3 warna ya. Ini orderannya yang masuk, begitu ya kita tinggal kerjakan saja ya. Tipenya D2S untuk proyektor ya. Atau untuk Pro-G. Oke, ya. Jadi, apa sih keunggulan dari LED ini? LED ini 3 warna. 3000 Kelvin, 4300 Kelvin. 6000 Kelvin. Bisa semua. Tipe JL3. Yang original terdapat logo M-Boat dan QNAS. LED ini adjustable ya. Seperti biasa, tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda. Teknologi pendinginan, ada heatsink, ada kipas, dan teknologi penarikan panas, double cooper. Anda bisa menaruh chip kuning atau chip putih di bawah dengan diputar. Ya, kalau Anda taruh chip putihnya di bawah, nanti yang garis pattern cut off-nya putihnya di atas. Kalau Anda taruh kuningnya yang di bawah, garis cut off pattern-nya yang kuning akan di atas. Jadi, bebas Anda bisa adjustable sendiri. Nah, LED D2S ini merupakan LED konversi dari HID, ya. Jadi, dari keluarga D, ya. Keluarga D itu dari bohlam yang menggunakan proyektor atau menggunakan reflektor. Bawaan pabriknya adalah HID, ya. Bisa juga untuk custom Anda, proyektor-proyektor aftermarket. Intinya adalah yang menggunakan HID. Nah, kenapa LED ini tanpa balas? Karena kita langsung stand alone berdiri sendiri tanpa harus menggunakan balas originalnya. Jadi, langsung connect ke soket plus minus 12V dia nyala. Udah, gitu aja simple. Kabelnya juga nggak banyak-banyak banget. Kalau Anda menggunakan HID kan ada kabel set-nya, ada balasnya, ada relay-nya, tetek-bengek. Jadi, meribetkan Anda. Dan kalau ini simple banget. Ya, tipenya adalah D2S, LED ini custom, ya. Sesuai by request Anda maunya gimana baru kita bikin. Biasanya saya membuat yang versi satu warna 55W, tetapi kali ini di-request tiga warna. Anda bisa order di toko merah, toko biru, toko kuning, toko hijau, atau toko oranye. Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Follow Instagram saya, Junki Wenas, Jura Garnampu. Terima kasih.